Lebih dari 7.000 pelari berpartisipasi di acara Lazadaran. Ya, tak hanya diikuti peserta dari dalam negeri, peserta dari luar negeri pun ikut memeriahkan lomba lari Lazadaran yang dibagi menjadi tiga kategori. Ajang Lazadaran 2023 digelar di enam negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Ajang ini pertama kali diadakan di Vietnam pada April 2023. Berlanjut di Indonesia yang berlangsung pada hari Minggu pagi di BSD Tangerang, Banten. Hampir 8.000 pelari ikut meramaikan Lazadaran Indonesia dengan tiga kategori, yaitu half marathon yang dimulai pada pukul 5.30 pagi, lalu disusul dengan kategori 10K, dan yang terakhir 5K. Tujuan Lazadaran, jadi ini sejalan dengan keinginan kita bahwa selain menyediakan platform belanja online yang terpercaya, kami juga ingin menambahkan sesuatu ke dalam hidup konsumen. Nah kali ini, tambah ke troli, tambah sehat ke hidupmu. Jadi itu yang pertama, kita ingin mengajak konsumen Indonesia memiliki pola hidup sehat, karena kami percaya Lazada menambahkan sehat ke dalam hidup. Kemudian yang kedua, ini juga sejalan dengan misi Kemen Paracraft, di mana kita ingin mendukung menjadi bagian dari program sports tourism di Indonesia. 18 pemenang dari ketiga kategori mendapatkan hadiah uang tunai juga tropi. Dan 6 orang pemenang dari kategori half marathon dan 10K akan diberangkatkan ke Singapura bersama dua ambasador Lazada Indonesia, yaitu Ibnu Jamil dan Soraya Larasati, untuk mengikuti Lazadaran pada Juli mendatang. Tentunya senang banget bisa join di Lazada Run Indonesia yang pertama kali di Indonesia di 2023. Sangat senang banget bisa juga berkompetisi dengan orang kayaknya, dan bisa dapat tiket ke Singapura. Target ya mudah-mudahan lebih baik dari Lazada di Indonesia, dan di Singapura, di sekitar-sekitar kita bisa podium lagi, super-super. Di acara ini terdapat juga area Kids Dash Run, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang datang dan memeriahkan acara Lazada Run Indonesia. Penampilan proyek pop menjadi acara hiburan dan juga penutup Lazada Run Indonesia 2023. Dede Fendi Agis Afabila melaporkan dari Tangerang, Banten.